Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wiskangan ambil aku agak sebagainya Alhamdulillah saya doakan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan semoga apa yang diinginkan dan dicita-citakan bisa segera tercapai hari ini karena saya melihat di kolam pelati di kolam ikan pelati yang kemarin kita rilis sudah ada burayaknya maka saya hari ini bikin video ya untuk menyelamatkan burayaknya eh mari kita lihat bersama-sama Oke teman-teman kita bisa melihat raya pelatih itu yang ini nah itu juga eh mulai dimakani sama induknya ya kejar-kejar sama induknya itulah sebabnya kenapa kita harus menyelamatkan ya kita serok sekarang ya Nah maaf kalau videonya mungkin agak nggak terlihat ya karena nah burayaknya kan cukup kecil jadi kita ambil airnya dari sini juga kemudian kita cari serok kita serok satu-satu Hai dua kalau masih kecil gini agak mirip ya sama apa namanya molly yang kemarin molly sanfis kemarin ya karena warnanya sama-sama orang saya sih tadi cuma melihat ada tiga ya tapi masih ada tiga ini ada tiga atau mungkin memang sudah tidak selamat karena dimakan sama induknya nah itulah kenapa setiap ada kita melihat ada buraya harus kita selamatkan ada tiga alasan utama yang pertama eh jelas ya takut dimakan induknya atau kalau bukan induknya ya teman-temannya induknya teman-temannya teman-temannya induknya lah gimana bahasanya ya kemudian yang kedua kalaupun mereka selamat karena kalau sudah siang gini ya biasanya pagi itu sudah sudah beranak dan siang gini dia sudah bisa berlari menghindari kalau kalau toh dikejar sama induknya sudah bisa bersembunyi juga kalau toh mereka selamat karena bisa bersembunyi ya tetap saja ya dia akan eh tidak bisa hidup secara normal ya karena terintimidasi sama indukan-indukannya sehingga apa namanya secara ruang gerak dan sebagainya itu enggak bisa sebebas ketika tidak ada indukan nah itu menyebabkan metabolisme tubuhnya juga enggak enggak bagus jadi ikannya juga enggak akan bisa sehat ya ya sepertinya cuman dapat tiga cuman dapat tiga ya ya yang lainnya mungkin lolos tapi enggak apa-apa lah walaupun tiga yang penting berhasil kita selamatkan kemudian alasan yang ketiga ya kenapa harus diambil dari kolam indukan karena dia apa buraya ini akan kalah dalam berebut makanan ya nah sesama buraya aja bisa kalah biasanya pertumbuhannya ada yang besar ada yang kecil sesama buraya-buraya aja bisa kalah apalagi bersaing melawan yang lebih besar atau indukannya jadi bisa dipastikan akan kalah ya itulah sebabnya kenapa harus tetap diambil ya itu tadi kenapa ikan buraya-buraya dari ikan moli ikan pelati ikan gapi itu harus diambil dari kolam indukan karena titik tiga itu tadi ya yang pertama dimakan induknya kedua terintimidasi sama indukannya yang ketiga kalah bisa bersaing dalam berebutan makanan jadi itu mempengaruhi apa namanya pertumbuhannya jadi pertumbuhannya lebih lambat dan apa namanya kesehatannya juga bakal Hai apa terpengaruh ya seperti itu sebenarnya ada banyak cara sih supaya tidak dimakan indukannya yang berapa salah satunya adalah indukannya kita apa namanya kita isolasi dengan menggunakan warring atau apa bc yang berlubang-lubang itu ya supaya ketika melahirkan anaknya bisa langsung keluar dari situ bisa langsung melarikan diri cuman di tempat saya enggak saya pakai karena saya pikir dengan tanaman saja sudah cukup cukup efektif ya untuk agar buraya ini bisa selamat cuman kapan kapan-kapan kita kita bikin video Hai di acara Hai berterna idam moli pelati dan gapi dengan menggunakan ember nah kalau dengan menggunakan ember dan lingkupnya apa namanya ruang geraknya kan kecil buat karena wadahnya kecil ya jadi nantinya kita harus kasih pengaman disitu Hai bisa pakai besek yang yang bolong-bolong itu bisa pakai warring dan sebagainya saya ada contoh di depan itu besek yang bolong-bolong ya seperti ini contohnya nah jadi lubang-lubang ini nanti apa namanya indukannya di di karantina di sini kalau misalkan dia melahirkan dia apa burayanya akan keluar dari lubang-lubang ini lubang bawah lubang dengan samping-samping sehingga bisa selamat seperti itu Oke itu saja video kita hari ini semoga bermanfaat sampai aku aku semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati